Ini dimana ini? Ini di Jungle Cafe Terawas. Ini di Jungle Cafe Terawas. Nah ini yang saya bilang ya kan, kerisnya Gajah Mada itu ada di sini nih Pak. Apakah Pak Dan ini waras? Di saat semuanya itu mengistirahatkan atau memilih untuk diam sementara ataupun memilih untuk tutup, ya kan? Nah, tapi saya malah membuka. Saya lebih baik di sini saya lebih baik bergoyang, saya lebih baik di sini menari entah tarian saya ini dilihat menghasilkan atau tidak. Daripada saya harus berdiam diri dan harus menyerah. Sektor pariwisata betul-betul drop. Bahkan saya bilang zero occupancy di hotel itu. Karena kami ada di tengah hutan beberapa hotelnya promo, ya kan? Nah itu betul-betul drop. Dan inilah kesuksesan teman-teman sehingga tidak ada yang dirumahkan. Halo Tribuner dan Pembaca Harian Pagi Surya. Ketemu lagi dengan saya, Wiwit, di podcast Harian Pagi Surya. Cakap sana, cakap sini. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Karena apa istimewa? Karena dulu saat pandemi ini masih merebak sekitar satu setengah tahun yang lalu. Dimana semua jasa atau semua bisnis tiarap, termasuk juga cafe dan restoran tiarap. Tapi di tangan tamu yang saya undang hari ini, bisnis cafe dan restoran itu malah bangkit. Seperti apa? Ini hari ini saya kedatangan tamu Mas Dhani Budiman. Kedatangan tamu Mas Dhani Budiman. Founder dari Jungle Hospitality Management. Nama lengkapnya Mas Dhani Budiman. Tapi biasa dipanggil Bro Dhani. Apa kabar, Bro Dhani? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wit. Terima kasih, Bro. Ini saya kemarin memang sempat diajak jalan-jalan ke salah satu cafe dan restorannya di Trawas. Kemudian juga ada di kawasan Bromo di daerah Provolinggo. Yang menarik, kemarin waktu pandemi pandemi yang lagi genjar-genjarnya satu setengah tahun yang lalu itu Mas Dhani Budiman ini malah membuat cafe di mana cafe-cafe ini diharap karena memang pandemi dan tidak adanya kelonggaran dari pemerintah. Ini seperti apa sih sebetulnya konsep yang ditawarkan dari Jungle Hospitality Management ini? Mungkin Mas Dhani bisa bercerita sedikit kepada kawan-kawan dari Tribuner maupun di Pemajah Harian Bagi Suria saat ini. Siap. Pertama, terima kasih Pak Wit atas kesempatannya saya datang ke Tribuner atas undangannya. dan halo Tribuner semuanya semangat dan selalu semangat dan tetap sehat. Setiap kali saya ada pertanyaan seperti Pak Wit ya jadi konsep jadi kenapa kok bisa Jungle Cafe itu dibuat sehingga bisa ya thanks God alhamdulillah rame diterima di saat seperti itu. Jadi konsep awalnya ini kalau saya boleh bilang Pak Wit adalah konsep di mana konsep kemanusiaan. Jadi saya memang terikat oleh satu instansi Hospitality Management saya dibawa Intiwis yang tepatnya di Grand Wies Hotel Terawas itu bukan hanya Grand Wies Hotel Terawas tapi memang ada Wies Prem Malang ada Wies Prem Surabaya Wies Residen Surabaya Grand Wies Bromo jadi semuanya itu di sektor pariwisata di mana sangat berdampak dengan pandemi tersebut. Itu kita kita flashback lagi Mas ya itu sekitar satu setengah tahun yang lalu ya dimana ini sangat sengitnya ya serangan pandemi COVID-19 ini ya tapi ketika itu Mas Dhani bersama timnya ini malah malah pede ya bikin cafe buka cafe di sana ini dengan konsep konsep alam yang ditawarkan waktu itu ya Mas ya betul betul sekali jadi memang kami ini berbicara saya terutama sebagai secara secara formal saya memang sebagai Regional General Manager Intiwis Jawa Timur nah saya mempertahankan teman-teman agar tidak ada yang dirumahkan agar tidak ada PHK di situasi seperti itu nah akhirnya inilah proyek kemanusiaan dimana jungle cafe yang pertama itu adalah jungle cafe itu ada jadi jungle cafe itu sebetulnya ini ribbon Pak Wit dulu 2017 itu saya meng-create itu fail nah di 2021 kita mencoba lagi ribbonnya jungle cafe dengan dengan kemanusiaan yang benar-benar dan ini akhirnya bisa diterima dengan konsep yang memang konsepnya ini seperti lagunya Bang Roma ya jadi kita ini beratapkan langit jadi betul-betul kalau hujan ya kehujanan panas ternyata penggemarnya Bang Roma juga ya nah disitulah kami betul-betul boom dan disaat semua saya saya waktu itu disempat ditentang Pak Wit sama beberapa manager-manager yang saya ajak bicara leader-leader itu apakah Pak Dan ini waras disaat semuanya itu mengistirahatkan atau memilih untuk diam sementara ataupun memilih untuk tutup ya kan nah tapi saya malah membuka jadi kok pemikiran saya cuma simple bahwa saya lebih baik disini saya lebih baik bergoyang saya lebih baik disini menari ya entah tarian saya ini dilihat menghasilkan atau tidak ya daripada saya harus berdiam diri dan harus menyerah semua saya harus apa ya semua saya harus ajak untuk saya bukan sejalan ya tapi seirama karena kalau saya bicara seirama itu ada kita bicara irama itu ada not balok yang masing-masing itu berbeda tapi menghasilkan irama yang indah dan disinilah keberhasilan jungle betul-betul diterima di masyarakat dengan dengan segala keunikannya pemikiran-pemikiran semuanya tertumpah disini dan bisa bertahan berinovasi berkreativitas sehingga melahirkan disaat itu juga ada jungle-jungle yang lain bahkan sampai 7 outlet bahkan nantinya lebih kalau saya nanti akan saya jelaskan itu itu nanti dulu ya sebelumnya sebelumnya pernah tadi disampaikan mas Dhani awal-awalnya itu sudah ada sebelum di grid itu itu dimana itu mas posisinya jungle cafe itu hampir sama tempatnya hampir sama tempatnya hampir sama ya kan hampir sama Pak Wit cuman di trawas iya sama hampir sama cuman beda beda sedikit saja jadi konsep yang awal di trawas itu kenapa terus berhenti ada jeda atau ada renovasi atau apa gitu yang pertama yang pertama yang pertama yang pertama yang pertama itu kan kami ini ingin sama sih jadi kami beda beda ini ya beda tujuan jadi kami ini ingin menambah fasilitas nah disitu dengan anda tambah fasilitas bercempat berjalan hanya beberapa bulan setelah itu fail nah untuk yang rebound ini kan konsepnya juga kemanusiaan dan benar-benar saya harus mempertahankan untuk fight di situasi seperti itu mau gak mau saya harus mempertahankan dan berhasil jadi teman-teman akhirnya tidak dirumahkan dan tidak ada PHK dan kami hidup betul-betul dari jungle cafe mulai dari Surabaya Terawas dan wis lah kami hidup di saat seperti itu yang sektor pariwisata betul-betul drop bahkan saya bilang zero occupancy ya di hotel itu karena kami ada di tengah hutan beberapa hotelnya promo ya kan nah itu betul-betul drop dan inilah kesuksesan teman-teman sehingga tidak ada yang dirumahkan berlanjut sampai dengan sekarang dan itu menjadi support revenue terbesar lah untuk hospitality luar biasa jadi apa sih yang tiba-tiba muncul di benak wah ini suasana alam ini ini dijual ini laku atau memang saat itu memang pandemi ini membuat KPK yang di dalam gedung terutama itu di Arab ini konsep konsep lebih lebih di alam terbuka ini kayaknya laku gitu ya Mas Dania mungkinnya waktu itu ya ya kalau saya bilang kalau saya bilang bahwa tempat kita ini ada di Mojokerto Kabupaten Mojokerto tempatnya kalau gak salah itu Gajah Mada ya Pak Witi ya nah kalau saya bilang mungkin kerisnya Gajah Mada itu ada tepat ditaruh di jungle jadi view-nya itu betul-betul keren banget dan itu ya nah itulah yang kerisnya Gajah Mada ini ya gitu loh ya itulah yang membuat jungle itu tiada duanya lah kalau kita berdiri di jungle menikmati kopi semuanya itu tiada duanya dan disitulah saya pertama kali minum kopi yang belum ada jungle ya Pak Witi ya saya minum kopi dan merasakan mahal mahal value-nya ini mahal dan ini harus sekret sesuatu walaupun gak punya uang lupa yang pasti konsep waktu itu memang memang apa ya mahal ya karena menikmati kopi dengan dengan suasana yang sahdu atau suasana dingin tapi ada kehengatan disitu ya kaput-kaput seperti itu saya kemarin juga beberapa ada foto dan video mungkin nanti juga bisa dilihat tribunat dan pembaca harian surya bagaimana suasana dingin tapi ada kehengatan di jungle kapi yang ada di terawas nanti kita lihat videonya juga masih disiapkan kemudian dari penamaan sendiri jungle ini apa tuh welcome to jungle atau gimana tuh Pak Dhani jadi kita ngomongkan jungle itu adalah dimana kita kalau ini filosofinya saja saya berbicara bahwa kehidupan di di tengah hutan ataupun di alas ataupun itu adalah kehidupan yang liar dan keras bahwa kalau kita bisa hidup di saat itu kita bisa survive ya kita pemenang untuk diri kita sendiri dan kalau bisa dari situlah kita bisa ayo kita rame-rame nah disitulah filosofinya akhirnya saya menamakan jungle akhirnya berkembang terus Pak Wid berkembang terus bahwa ya ada jungle cafe promo kita ambil alih jungle cafe kediri yang di Malang ada di Surabaya ada di Trawas pun kita berkembang menuju ke 4-5 property ini Pak di Trawas 5-5 property maaf ya on progressnya itu ada 2 2 atau 3 yang sekarang masih yang di di halaman Grand Trawas itu ya di halaman itu sudah jadi Pak Wid sudah jadi nah nanti ini bisa dinantikan bahwa kami bukan hanya sekarang di cafe saja Pak Wid tapi kami sudah merambah ke Lutz nanti ada Lutz yang unik yang saya bisa pastikan bahwa di Jawa Timur ini belum ada konsep seperti ini seperti ini jangan dulu diungkapkan ya nanti aja setelah jadi ya bim salabim jadi ini suasana alam atau apa istilahnya ya konsep-konsep kembali ke alam yang kembali ditata kemudian menjadi tempat tongkrongan yang asik gitu ya satu hal lagi Pak Wid ya di saat seperti itu ya kalau sekarang saya ungkap ya saat seperti itu saat pandemi saat betul-betul PPKM level ya jungle yang membuat terobosan untuk mendatangkan artis nasional padahal waktu itu gak boleh ada konser-konser seperti itu gak boleh ya memanglah tetap kita kita ini tersertifikasi oleh CASE dengan skor 100% kita ini mewakili satu wilayah kabupaten atau kota untuk kompetisi protokol kesehatan nah jadi dari dari apa ya dari modal-modal ini kami confidence untuk mendatangkan di saat seperti itu tapi dengan disiplin protokol kesehatan seperti apa ini kayaknya ada artis yang kapan hari itu ya sempat rame juga dilihat di IG-nya itu ya tapi bukan konser ya tapi tetap tetap menyanyi di sana tetap manggung ya ya kita kita ini konsepnya jungle yang selalu selalu unik ya nah ini bisa dilihat di monitor ya ini konsep jungle cafe terawas jadi kalau konsepnya artis kemarin itu memang kita dengan konsep ngopi bareng ngopi bareng lah ayo kita ngopi bareng ngomong-ngomong bareng secara hangat ya pastinya artisnya kalau disuruh nyanyi ya pasti nyanyi lah dan gratis itu ya bagi pengunjungnya harus konsum harus konsum waktu itu ada minimal minimal apa konsumnya ya kan memang gratis kalau yang ada di video ini ini di mana ini di jungle cafe terawas nah ini yang saya bilang ya kan kerisnya gajah mada itu ada disini wah itu gunung penanggungan sepertinya ya itu gunung penanggungan disebelahnya itu ada gunung welirang nah kalau ini Pak Wit ini adalah proyek saya yang baru ini adalah delundung romantic breakfast bisa dilihat wah kita makan pagi disebelahnya air terjun baru pertama kali ini Pak Wit jadi ini sarapan berarti ya sarapan di dekat air terjun betul Pak Wit sambil ada gemericik suara air terjun ya tentunya ya betul ini kolaborasi Grand Wist Hotel Terawas Jungle Cafe dan juga delundung waterfall ini menarik juga ini ya jadi ini kapan-kapan kribuner mungkin pembaca hirian surya juga bisa mencoba untuk sarapan pagi di dekat air terjun ini jarang-jarang ini sarapan bisa sambil selfie sambil putih-putih juga ya kalau ini bisa ditemani pelangi kalau pagi kalau jam 6 itu pelanginya pasti muncul ini ada jungle camp ini apa ini yang ini ini jungle camp ya inilah kita create untuk nightlife terawas ya jadi kita create nightlife nya terawas kalau weekend kita selalu ada DJ Pak Wit perform DJ kalau live musik setiap hari jungle camp ini tapi kita tidak bisa menginap di sini ya ini untuk ini aja ya konsepnya ini hanya untuk FB outlet saja bukan untuk penghinapan Pak Wit ya nah ini ada di area Greenpeace Hotel Terawas jadi ya ini identik atau signature nya daripada jungle sendiri sebetulnya sebetulnya ini ini apa ya konsep seperti ini kemarin kan di saat pandemi ini 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 hidup itu sampai berapa orang bro untuk menghidupi berapa orang ada kayaknya sepertinya ada UMKM setempat yang memang diajak juga ya untuk menyajikan apa yang mereka punya ya gitu ya betul nah inilah jadi kami ini di saat seperti itu juga waktu itu kita berhasil ya saat saat pandemi seperti itu memang UMKM waktu kita tarik itu berbicara bahwa ini adalah satu resiko yang besar ya kalau laku kalau enggak nah akhirnya kita mulai dan di saat mulai kita berhasil akhirnya banyaklah warga sekitar ya kan yang UMKM atau warga sekitar itu yang kalau saya ikut gimana kalau saya ini gimana akhirnya kita ajak nah setiap weekend itu mereka jualan disana juga ada kupang ada ruja banyak nah ini kolaborasi antara jungle grand wish dan penduduk setempat jadi penduduk ini ikut dilibatkan ya betul sekali konsep kemanusiaan seperti yang awal tadi sekali lagi itulah modal awal daripada jungle hospitality ya yang yang sekarang sudah ada berapa dan nantinya ada berapa lagi rencananya ini kemungkinan kita menuju ke 15 15 unit ya jadi sebetulnya sebetulnya kalau saya mau terima semuanya ya ada 20 lah Pak Witt cuman saya juga tidak mau menerima semuanya saya juga harus fokus ke projeknya fokus ke pengembangan operasionalnya sehingga dari sisi owner itu merasa happy ya kan merasa happy dengan profitnya merasa happy dengan excellent servisnya semuanya disini lah saya membatasi sebetulnya banyak yang menawarkan ya karena kita sudah open open untuk ya monggo kalau ada yang mau kita konsultan kita manajemen atau apapun ya wah disitu kita diserang dimintai untuk survei ini survei ini nah kita memang bagi kita ada tim untuk itu Pak Witt apakah juga yang yang apa istilahnya yang ditawarkan dari dari konsep ini memang harus ada persyaratan harus di alam atau bisa juga sih gak di alam seperti di Surabaya gitu bisa gak kira-kira Surabaya sudah ada yang menawarkan Pak Witt iya ya kebetulan kok Surabaya ini yang menawarkan dengan konsep alam juga gitu loh nah ini tanda tanya ya Mas Sian ya tapi Will sih kalau ini memang akan boom ya jungle akan ada disana kalau cafe tenda sendiri sudah ada ya sudah ada kalau cafe tenda kan gitu nah kalau saya yang betul-betul di kota dan betul-betul apa namanya konsepnya bukan jungle ya itu sudah ada juga dan ini betul-betul instansi yang sangat besar yang menawarkan kami ke kami ini di tengah-tengah kota pusat kota ya kan kami disuruh membuat konsep disuruh masuk ya di luar kota dari Surabaya sih itu ada sudah cuman saya masih apa ya memikirkan setiap detailnya itu tadi jadi sekali lagi saya tidak langsung menerima 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 jadi ada adalah pertanggung jawaban moral saya sebagai founder jungle itu juga harus ada jadi tidak selalu menerima kesempatan tersebut selain di Terawas di jungle cafe Terawas sekarang sudah eksis mungkin boleh tahu dimana aja mas sekarang yang sudah jalan kemudian yang ke belasan sekian itu dimana aja ya jadi saya ada di apa jungle itu ada di jungle cafe Terawas jungle camp Terawas sehati cafe Terawas jungle cafe Bromo jungle cafe Kediri Bali cafe Malang cafe Tenda Surabaya ada tujuh ya ada tujuh nah yang progres ini juga ada di Terawas tapi dengan konsep yang betul-betul di tengah hutan dan juga satu lagi konsep itu ada di langsung di tepi sungainya air terjun tepi sungainya air terjun yang di bayangkan Pak Witt ya di lundung tadi itu ya di lundung enggak ya jadi nanti nanti kita saya akan sajikan tapi dengan konsep yang saya memang perpadukan antara konsep yang betul-betul minimalis modern Pak Witt saya kombin dengan alamnya air terjun dengan sungai tadi nah betul-betul 3D nya mungkin bisa kita udah menyajikan 3D nya semuanya itu di jungle hospitality management di IG nya IG nya itu udah ada kita udah post semuanya disana monggo tribuners kalau ingin melihat apa namanya 3D ilustrasi daripada proyek kita di ini di apa namanya di follow IG kita dan sepertinya terawas ini menjadi tempat favorit jujukan anak-anak ya anak-anak muda ya mungkin untuk tempat nongkrong gak terlalu jauh gitu atau gimana mas kalau pemilihan kenapa harus diterawas lagi gitu sebetulnya enggak Pak Witt ya sebetulnya gini kalau terawas itu menjadi pusat dari kita ya memang karena jungle coffee terawas sangat viral dan boom sehingga banyaklah investor-investor yang ingin ke terawas dan menghubungi kita dari semuanya itu kita pun juga di Kediri itu ada 2 Sudhan Pawit Riversite juga dengan pemandangan Gunung Wilis dan di Tengah Sawah juga nah betul-betul kalau di Kediri itu di Kabupaten Kediri itu ada di di atas lah Gunung Wilis ya di pemandangannya Pak padahal selama ini yang sering dijadikan sebuah cucukan wisata itu di Kelut enggak bukan bukan maksudnya di Malang ya Malang atau Batu ya ini ternyata jungle belum ada di sana kami sudah ditawarin seperti tadi di Batu itu kami sudah ditawarin tempatnya sudah oke sekali lagi kami kami masih men-survei 1-2 dan belum kami untuk matangkan atau belum kita prosesnya belum jujur kami masih betul-betul harus melihat semuanya dan progresnya ini kan proyek yang berprogres ini kan juga ada 5 dan ini harus saya betul-betul kawal dulu Pak jadi harus apa istilahnya harus sesuai dengan konsep awal ya tentunya tidak semuanya diterima betul-betul kalau untuk melibatkan UMKM setempat ini juga akan dibawa di semua jungle atau gimana Pak? pastinya pastinya Pak Wit contohnya dengan sistem software kami yang dikediri itu juga sudah memakai UMKM setempat nah kami juga selalu menggandeng apa-apa aja sih yang ada di masyarakat sana nah ayo kita kolaborasi kerjasama ya paling tidak dengan itu sekali lagi konsep kemanusiaan itu pasti berjalan dan ini yang membuat kita besar selain melibatkan UMKM ada juga kalau di jungle truce itu ada jungle camp kemudian ada semacam kayak cafe tenda itu menjadi ciri khasnya jungle atau nanti beda-beda di setiap di setiap destinasi yang sekarang digarap ini sekarang memang signaturnya jungle itu seperti itu tapi sekali lagi di saat era seperti ini saya pun juga tidak bisa idealis ya dengan konsep idealis saya juga tidak bisa jadi saya tetap bagaimana era itu berkembang dan disitulah saya mengikuti semuanya tapi dengan pada konsep ada dasarnya konsep dasarnya tetap mungkin konsep fisik bisa berubah tapi konsep dasarnya ini yang saya tidak akan pernah berubah nah seperti itu siap jadi ini sangat menarik sekali ya konsep dari konsep dasar dari mas Dani tapi memang tidak idealis harus seperti itu karena menyesuaikan dengan situasi atau kondisi di tempat itu berada nantinya ya iya jadi ada selalu pertanyaan owner itu ke saya seperti ini mas Dani itu betul investasi segitu saya bisa dapet itu selalu saya gini wah saya salah terlalu murah jadi gini jadi apa ya jadi memang inilah konsep dari Jungle bahwa kami tidak terlalu kalau saya ngomong saya gak butuh profit itu bullshit lah tapi kami bukan orientasinya bukan kesana di dalam setiap proyek kami bukan kesana Pak Witt nah disitu nanti kami create sesuatu yang berbeda dengan manajemen yang lain dimana dengan dengan modal awal yang low kita bisa menciptakan sesuatu yang wow dengan return of investmentnya itu cepat nah ini yang membuat owner itu happy nah disinilah konsep ini lah yang kami bawa dan paling tidak kita bisa memberdayakan warga-warga disana juga untuk berkolaborasi bekerja sama dengan kita nah inilah konsep-konsep ini yang kita bawa sehingga banyak owner pun juga yang tertarik nah akhirnya kita sajikan laporan-laporan bulanan kita ini loh Sati Cafe ini loh ini jadi mereka juga kaget nah disitulah magnet daya magnet terjadi Pak Witt nah ini yang membedakan jujur ini yang membedakan jungle hospitality itu dengan manajemen dan saya confidence dengan ini itu sampai sekarang sudah sudah berapa pegawai karyawan ya dari kegiatan yang selama ini Mas Dhani Bang sudah melibatkan berapa orang yang banyak sekali kalau menyelamatkan ya Pak Witt saya bicara menyelamatkan ya Pak Witt karena pandemi kemarin menyelamatkan pandemi ya Pak Witt tiara semua ya usaha cafe restu ini ya betul di Grand Wistrawas saja itu ada 100 karyawan 1 unit yang di yang di hotel iya 1 unit hotel itu ada 100 karyawan ya kan nah yang terselamatkan oleh jungle cafe Trawas karena semua ditopang dari jungle ya boleh ditopang saat seperti itu ditopang sekarang kan tutup semua ya betul sekarang kita memang gak tutup Grand Wistrawas gak tutup Pak Witt tapi tamu gak ada kan gitu Pak nah mindset daripada tamu yang outside kalau di hotel pasti mahal mindsetnya nah terakhirlah jungle cafe dengan ekonomis tapi dengan produk berbintang boom dengan chef-chef yang masak chefnya hotel nah kalau menyelamatkan Pak Witt ya ratusan termasuk saya yang terselamatkan ya termasuk saya yang terselamatkan bahwa saya juga karyawan di Grand Wist ya kan di Inti Wist Jawa Timur saya juga terselamatkan ratusan manusia lah yang terselamatkan sehingga kami tidak sempat Alhamdulillah thanks God tidak sempat dirumahkan tidak sempat tidak digaji itu tidak sempat jadi kami masih menerima bundi-bundi rejeki itu baru yang di Terawas ya belum yang di Promo Promo Surabaya Malang ya kan ini semuanya ya dari inilah kami betul-betul survive dari Jungle Cafe ini ya karena dari Jungle Cafe ini akhirnya semuanya masih bisa survive betul-betul di saat kemarin kalau sekarang seperti apa Alhamdulillah Pak Witt masih menjadi masih eksis ya dan masih menjadi satu tempat favorit ya di masing-masing wilayah di Promo di Terawas kenapa di Kapitan Surabaya kenapa karena kami selalu berinovasi karena kami selalu berkreativitas di sana kami tidak stuck dengan orang sekali datang oh ini dua kali datang ini tidak jadi saya berharap orang yang datang dua-tiga kali itu sudah merasakan oh ada beda lagi ya oh ada beda lagi ya nah inilah yang konsep ini yang kita selalu bawa juga jadi terus ada inovasi makanannya terus apa namanya tempat-tempat atau tempat penataan janggalnya sendiri ya betul penatanya sendiri semuanya kalau sekarang kalau sekarang ada enggak sih perbandingan pengunjung dari jungle cafe sama okupansi dari hotelnya sendiri seperti misalnya kita ambil satu contoh di Terawas Grand Terawas seperti apa ada perbandingan enggak jadi gini sekarang sekarang tamu-tamu yang mau cekin ke Grand Vis Terawas itu kebanyakan memilih kamar yang dekat dengan jungle karena mereka berpikirnya ini tempat wisata oh ada live musik sampai dengan mulai buka sampai dengan tutup mulai pagi sampai dengan sore makanannya pun sangat bervariasi dan murah view-nya pun keren jadi seperti rame tapi ada di kamar jadi sangat berdampak jadi tamu yang datang salah satu karena ke Pinjut adanya jungle cafe ini banyak yang request bahwa saya dekat jungle dong saya dekat jungle seperti itu padahal ya memang seputaran situ aja meskipun dekat atau jauh mungkin pintunya juga lewat situ aja muter ya tapi lebih marmnya wong jowo ngomong marm Pak Witt lebih buka selabung udah kelihatan kayak gitu ada background dari gunung penanggungan kan itu ya betul Pak ini seperti apa sih ini bisnis dari jasa cafe dan restri di kedepan ini kalau melihat apakah sangat potensi sekali Pak ya kalau saya boleh bilang saya tidak terlalu idealis untuk melihat satu kacamata potensi tadi kita kembalikan kepada konsep dan manajemennya masing-masing kalau kita bicara potensi dari dulu potensi untuk F&B bisnis ini sangat besar kembali lagi bagaimana secara manusianya manajemennya ini bisa tetap harus beradaptasi tetap harus bisa berkembang tetap harus bisa berinovasi kreativitas sehingga atau mengambil kesempatan diselah diselah kesulitan gitu ya betul nah itu tadi seperti yang saya bilang Pak bahwa kita diam atau menari udah gitu aja menari saat seperti itu gak tau ada yang lihat atau tidak yang penting saya nari aja deh daripada saya harus diam udah saya nari aja deh gitu loh Pak kalaupun ada yang terhibur dengan tarian saya pasti saya dikasih udah gitu aja ya inilah jadi saya gak memilih untuk berdiam diri udah menarik sekali ini ya jadi diam atau menari tapi menarilah menarilah ada yang ngelihat atau ada yang ngasih menarilah betul karena konsep gila ini yang kita bawa Pak welcome welcome to the jungle jadi nantikan jungle hospitality management dengan konsep-konsep terbaru dan unik yang pastinya itu di setiap daerah yang akan kami create dan kami lagi mendekati dan didekati oleh beberapa perusahaan yang ingin ingin kami manajemeni atau konsultan gitu Pak jadi bangkit atau dari mengambil kesempatan di saat pandemi akhirnya jungle cafe atau jungle hospitality management ini bisa jalan seperti sekarang ini alhamdulillah diam atau menari tapi menarilah baik itu dilihat atau nanti ada yang ngasih menarilah itulah yang everything possible yang dibawa dari mas Dhani Budiman founder dari jungle hospitality hospitality management terima kasih mas Dhani pada kesempatan hari ini bisa memberikan satu inspirasi bagi tribuner dan pembaca harian pagi surya kita cukupin sampai disini cakap sana cakap sini kita jumpa lagi di lain kesempatan terima kasih matur banun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati